Hai masak begini ngabisin nasi sebakul dimakan pas hangat-hangat bikin lagi bikin lagi enak banget pokoknya Assalamualaikum Selamat sore jumpa kembali di dapur SN kali ini dapur SN mau memasak sayur yang simpel tapi disukai oleh anak-anak sayurnya sayur apa dan bahannya apa saja bumbu-bumbunya apa Mari kita simak video berikutnya disini sudah saya siapkan bumbunya dan sayurannya disini yaitu sayuran sesim sesimnya saya beli satu ikat dan ada telur juga disini saya pakai tiga butir telur ayam bumbunya cukup sederhana disini ada bawang putih pakai empat siung bawang merah cabai keriting cabai merah lawit cabai gede juga dan disini saya pakai jahe Hai fungsinya jahe supaya sayurannya nanti tidak hamis ya karena menggunakan telur kita lanjut potong memotong saya mau potong sayurannya disini potong tangkalnya dulu karena ini udah dicuci ya saya buang ujungnya dulu terus terus saya potong yang kerasnya ini nih ini batangnya yang keras nanti dipisahkan ya kita tempatkan tersendiri ini daunnya juga saya potong sama seperti batangnya juga cuma nanti dipisah ya memasaknya batangnya dulu baru kemudian daunnya tempatnya kita pisah supaya tidak keliru memasukkannya nanti jadi tempat daun sendiri tempat batangnya sendiri saya potong sampai habis ya sampai semua sayurannya ini karena lumayan banyak ya saya belinya harga 5000 tapi luar biasa banyaknya selanjutnya kita potong disini bawang putih diiris tipis-tipis saja atau sesuai selera bawang putih saya pakai empat siung kita sisihkan jahe ini jahe saya pakai satu ruas saya iris tipis-tipis terus dipotong kecil-kecil lagi boleh jahe dikata dicincang ya jahe ini fungsinya untuk menghilangkan amis karena kita masaknya menggunakan telur ya jadi rasanya tuh benar-benar hilang rasa amisnya bawang merah disini bawang merah saya pakai kurang lebih lima atau enam putir ya karena kecil-kecil jadinya kelihatannya banyak kita potong-potong yang juga iris-iris juga tipis-tipis atau menurut selera cabai keriting cabai keritingnya disini saya potong serong ya potong serong saja yang kepingin rasanya lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawitnya ya cabai besar juga saya pakai daun jeruk ini siap untuk kita masak panaskan penggorengan minyaknya kita kasih kurang lebih 4 sendok ya atau menurut selera saja kita panaskan terlebih dahulu masukkan bawang putih ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih ya terus kita tumis-tumis sampai harum sampai layu ya setelah itu kita masukkan kita masukkan jahenya disini kita tumis sama bawang putihnya ya sampai layu dan keluar wang putihnya kita bolak-balik supaya tidak gosong setelah itu kita masukkan bawang merahnya kita tumis juga bawang merahnya bersama mereka jangan lupa dibolak-balik biar tidak gosong biar matangnya matang sempurna apinya kecil aja ya kita masukkan juga cabainya disini cabai merah cabai rawit cabai dede semua kita masukkan jadi satu dan kita tumis gongsreng 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 jangan sampai gosong masukkan daun jeruknya masukkan daun jeruknya supaya wangitnya keluar ya harumnya keluar kita tunggu beberapa saat sambil dibolak-balik digongsreng gongsreng supaya tidak gongsreng setelah itu kita masukkan batangnya batang dari sesinya kita masukkan ya kita tumis terlebih dahulu karena dia teksturnya keras makanya kita masukkan terlebih dahulu supaya matang supaya matang terlebih dahulu kita tambahkan air secukupnya disini fungsinya supaya batangnya ini cepat empuk ya kita kocok telurnya disini saya pakai tiga telur kita kocok lepas aja ya telurnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk kita campur ke dalam telurnya lalu kita kocok lepas tidak perlu lama-lama yang penting sudah larut sudah pecah kuningnya sudah bercampur sama putihnya ini sudah mendidih airnya ya sudah mendidih airnya lalu masukkan telurnya lalu masukkan telurnya kita masak telurnya bareng sama batangnya disini ini tidak tercium aroma amisnya ya karena saya masaknya menggunakan daun jeruk dan juga jahe jadi tidak tercium aroma amis atau aroma anjir tidak tercium sama sekali ini masak cepat masak simple tapi enak banget buat makan ya kalau waktunya sudah pepet mepet kepepet nah masak ini aja nih sayuran ini sehat sehat dikonsumsi untuk kita baik untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa karena sayur sama telur itu sudah cocok banget makannya kita nikmati dengan nasi yang masih ngebul-ngebul wih mantap jangan terlalu sering dibalik ya sesekali aja dibalik supaya telurnya itu tidak hancur biarkan dia membentuk telur atau membentuk gumpalan-gumpalan terlebih dahulu ya baru kita balik sesekali saja tambahkan garam secukupnya disini saya pakai setengah sendok dan tambahkan juga gula gula putih saya pakai satu sendok kaldu bubuk saya pakai setengah sendok teh lalu kita aduk dulu ya kita balik sesekali aja supaya bumbunya larut boleh dicicip boleh dicicip kurang apa kurang apanya tambahkan sedikit lagi kaldu bubuknya karena disini saya cicip kurang gurih ya masukkan daunnya ini karena sudah mendidih dan bumbu-bumbunya sudah saya masukkan semua tinggal daunnya disini terakhir ya masukkinya terakhir karena supaya tidak lembek atau tidak terlalu matang ya terus diaduk terus diaduk bolak-balik ya sampai dia layu sampai dia menyusut ini tidak lama masaknya sebentar juga sudah selesai karena sayurannya karena sayurannya gampang lembek gampang dimasak jadi tidak butuh waktu lama untuk menunggu matang ya ini sudah matang siap untuk saya pindahkan ke mangkok pelan-pelan kita pindahkan ya sudah selesai ini dia masaku hari ini sayur sehat sayur sesim juga telur disini sayuran kesukaan anak-anak buat makan pakai nasi yang masih panas enak sekali pastinya bikin ngabisin nasi banyak ini buat sahabat semua terima kasih semoga bermanfaat sukses selalu untuk kita semuanya jangan lupa like komen share juga subscribe yang baru menemukan channel saya terima kasih assalamualaikum